Pemirsa Komjen Pol, Budi Gunawan ditunjuk sebagai, maksud kami ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai calon kepala BIN menggantikan Suti Yoso. Di pos barunya nanti Budi Gunawan akan menghadapi tantangan baru, mulai dari memantapkan konsolidasi di tubuh BIN hingga menghadapi ancaman intelijen digital. 10 praksi di Komisi 1 DPR menyetujui penunjukkan Komjen Budi Gunawan menjadi kepala BIN. Sejak awal memang jalan Budi Gunawan menjadi kepala BIN diprediksi akan berjalan mulus. Seperti diketahui Presiden Jokowi Dodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah mengirimkan surat penggantian kepala BIN ke pimpinan DPR sejak Jumat 2 September lalu. Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi Dodo telah menunjuk Budi Gunawan menjadi kepala BIN menggantikan Suti Yoso. Rabu pagi, Budi Gunawan menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Usai pemeparan visi misi, para anggota Komisi 1 DPR menguji Budi Gunawan dengan sejumlah pertanyaan terkait kesiapannya menjadi kepala BIN. Setelah dinyatakan layak oleh DPR, Budi Gunawan hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden. Lulusan terbaik AKPOL 1983 ini ditantang memberikan laporan intelijen dan analisa berkala untuk Presiden Jokowi Dodo. Tidak hanya itu, Budi Gunawan juga bakal dihadapkan pada tantangan digital intelijensi untuk menjawab tantangan dan ancaman bangsa yang kini banyak beredar lewat media digital dan internet. Penunjukan Budi Gunawan sebagai kepala BIN akan mengulang kiprah Jenderal Polri di poster tinggi telik sandi itu. Sebelum Budi Gunawan, Jenderal Polisi terakhir yang menuduki kursi tersebut adalah mantan KAPOLRI, Jenderal Sutanto, di era Presiden Susilo Bambang Ijoyono pada tahun 2009. Jabatan kepala BIN selama ini memang identik dengan Jenderal-Jenderal dari TNI. Selain punya karir cemerlang, Budi Gunawan sempat menjadi sorotan publik. Di tahun 2015 saat jadi calon KAPOLRI, Budi Gunawan mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Rumor rekening gendut dan gesekan dengan para komisioner KPK membuat Budi Gunawan akhirnya gagal menjadi KAPOLRI. Pemilihan Budi Gunawan sebagai kepala BIN sebenarnya bukan tanpa penilaian miring. Sejumlah pihak menyoroti latar belakang Budi Gunawan di bidang intelijen dan kemampuannya untuk menyatukan BIN yang sebenarnya identik sebagai pos Jenderal-Jenderal TNI. BIN yang sudah daftar 3 orang.